Bismillahirrahmanirrahim Tuan-tuan dan puan-puan Kita sambung lagi pengajian kita Masih tentang sifat nafsiyah, salbiah, ma'ani, dan makna-niyah Tadilah sekali kita sampaikan Bahwa kelompok mu'tazilah ini tidak percaya dengan sifat ma'ani Tetapi mereka percaya sifat makna-niyah Nah ahli sunnah percaya dua-duanya Ma'ani dan makna-niyah Dan keduanya saling berkait atau talazum Ma'ani melahirkan makna-niyah Makna-niyah ada karena ma'ani Sekarang Tetapi mereka percaya sifat makna-niyah Nah ahli sunnah percaya dua-duanya Ma'ani dan makna-niyah Dan keduanya saling berkait atau talazum Ma'ani melahirkan makna-niyah Makna-niyah ada karena ma'ani Oke Sekarang Sebagian ulama Sebagian ulama Hanya menetapkan sifat Ini ahli sunnah Saya tidak cakap lagi mu'tazilah Saya tidak lagi cakap mu'tazilah Tapi cakap ahli sunnah Alu sunnah Menetapkan nafsiyah Salbiah Ma'ani dan makna-niyah Tetapi Sebagian ulama alu sunnah Hanya menetapkan sifat Ma'ani Salbiah Dan nafsiyah Tidak menetapkan sifat makna-niyah Bukan mengingkari makna-niyah Tetapi tidak perlu Atau tak payah Untuk menetapkan sifat makna-niyah Ma'ani dan makna-niyah Mereka cukup mencukupkan dengan Nafsiah Salbiah Dan ma'ani Saya ulang sekali lagi Ini saya cakap ahli sunnah Bukan mu'tazilah lagi Sebagian alu sunnah Menetapkan bukan sifat 20 Tapi sifat 13 Bukan 20 13 13 itu hanya nafsiyah Salbiah Dan ma'ani Tidak menetapkan makna-niyah Makna-niyah itu ada Diakui ada Cuman tak payah untuk dirumuskan secara khas Ya Karena apa Menurut yang pertama Menurut yang menetapkan 13 Yang menetapkan 13 Nafsiah Salbiah Ma'ani Karena ma'ani dan makna-niyah itu Tidak ada bezanya Sama saja Beza hanya dalam Pemikiran Tapi Hakikatnya tidak Beza Hakikatnya Sama Jadi buat apa Ditetapkan secara khas Jadi ma'ani ya Ma'ani kan melahirkan Contoh saya Misalkan saya Itu gambaran mudah Saya punya ilmu Yang punya ilmu Namanya alim Apa bedanya alim Dengan yang punya ilmu Tidak ada perbezaan Hakikatnya Tidak ada perbezaan Perbezaannya Hanya dalam Pemikiran saja Bahwa Siapapun yang punya ma'ani Akan melahirkan Makna-niyah Itu hanya dalam Pemikiran Tapi hakikatnya Ma'ani dan makna-niyah Tidak ada perbezaan Secara hakiki Tidak ada perbezaannya Secara Hakiki Jadi tak payah Untuk merumuskan Secara khas Sifat Makna-niyah Bukan mengingkari Makna-niyah Tapi Makna-niyah dan Makna-niyah Itu sama saja Hakikatnya Jadi tak payah Dirumuskan Secara Khas Makna-niyah Tetap ada Tapi dikira dengan Amrun Iqtibari Amrun Iqtibari Itu hanya Wujud dalam Pikiran Tapi secara Hakikinya Kenyataannya Tidak ada Perbezaan Makna-niyah Dan makna-niyah Hakikatnya Tidak ada Perbezaan Sama sekali Perbezaan Nama hanya Ada dalam Pemikiran Jadi buat apa Ditetapkan Makna-niyah Dikira sebagai Amrun Iqtibari Ini yang Menetapkan Apa? Menetapkan Sifat Allah Cuma 13 Yang tafsili Bukan cuma Itu cuma Bukan berarti Yang lain Tidak Yang secara Tafsili Wajib Diketahui Cuma 13 Boleh paham Tak ini? Oke Sementara Ulama yang Lain Sementara Ulama yang Lain Oh perlu Ditetapkan Makna-nih Ditetapkan Makna-niyah Ditetapkan Karena Hakikatnya Tetap ada Perbezaan Walaupun Perbezaan itu Juga Apa? Gini Maksudnya Jadi Perkara itu Ada tiga Menurut Ulama yang Menetapkan Sifat Allah Ada 20 Perkara benda itu Ada yang Wujud Ada yang Tidak 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 Wujud Atau Adam Ini wujud Ini Adam Adam itu Tidak ada Eh Sifat Ma'ani Itu sifat Wujud Wujudiyah Sifat yang ada Sifat Ma'ani Itu sifat Wujudiyah Wujud Ini wujudiyah Saya cakap ini Biar tidak 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 Serupa Dengan sifat Wujud Sifat Wujudiyah Itu sifat Yang ada Atau Benda Benda Apapun Itu ada Yang ada Wujud Ada yang Tidak Wujud Nah Sifat Ma'ani Itu sifat Wujudiyah Sifat Wujud Bukan sifat Yang tidak Ada Karena kan Benda itu Ada yang Wujud Ada yang Tidak Ada Sifat Ma'ani Itu wujud Ada Ada Lawannya Ada Adalah Tidak Ada Nah Sebagian Ulama Sifat Maknawiyah Itu bukan Sifat Wujudiyah Atau Bukan Sifat Yang Adam Adam Kalau Sifat Ma'ani Memang Wujud Dia Ini agak Berat Sikit lah Tapi Tak Paham Tak Apa Tapi Untuk Yang Muda Mesti Paham Yang tua Tua Tak Paham Tak Apa Sifat Ma'ani Itu Sifat Wujud Dia Ada Tidak Tidak Adam Ya Tapi Sifat Maknawiyah Bukan Wujud Dia Juga Bukan Adam Adam Wujud Dia Tidak Adam Juga Tidak Dan Terus Apa Dikira Dengan Tengah 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 Antara Wujud Dan Tidak Wujud Yaitu Hal Tengah Tengah Yang Wujud Dan Tidak Wujud Namanya Hal Ma'ani Sifat Wujud Dia Makna Wiyah Bukan Wujud Dia Bukan Tidak Wujud Tapi Tengah Tengah Antara Keduanya Adalah Hal Hal Bukan Bagaimana Dikira Wujud Tidak Dikira Tidak Wujud Juga Tidak Makanya Imam Ash'ari Menolak Hal Hal Tidak Ada Hal Itu Tidak Tidak Ada Tidak Wujud Itu Saja Tengah Tengah Tidak Ada Memang Imam Ash'ari Makanya Manhajnya Imam Ash'ari Itu Wajib Secara Tentu Tidak Tidak Ada Makna Wiyah Karena Tadi saya katakan Makna Wiyah Dan Wiyah Itu Hakikatnya Tidak Ada Perbezaan Hanya Dalam Pikiran Saja Hakikatnya Tidak Ada Perbezaan Jadi Tak payah Untuk Merumuskan Secara Sifat Makna Wiyah Itu Namanya Amrun Itibari Nah Sebagian Ulama Menyatakan Makani Dan Makna Wiyah Tetap Ada Bezanya Walaupun Mungkin Sikit Tapi Tetap Ada Bezanya Karena Makani Karena Benda Benda Itu Ada Yang Wujud Ada Yang Tidak Wujud Sifat Ma'ani Itu Wujud Ada Wujud Itu Ada Eh Lah Makna Wiyah Wujud Tidak Tidak Wujud Pun Tidak Lah Apa Tengah Tengah Antara Wujud Dan Tidak Wujud Yaitu Hal Hal Itu Tengah Tengah Maknanya Dikira Wujud Tak Dikira Tidak Wujud Juga Tak Itu Namanya Hal Dikira Wujud Tak Dikira Tak Wujud Pun Tak Itu Namanya Hal Kalau Makani Kan Jelas Wujud Tapi Makna Wujud Tidak Hal Tidak Nah Coba Maksudnya Begini Kalau Ilmu Ilmu Kan Wujud Wujud Itu Bukan Berarti Mesti Terlihat Oke Saya Tanya Ini Hari Apa Ahad Ahad Ada Ada Wah Hari Ahad Nyatanya Kita datang Bersama-sama Hari Ahad Jadwal Saya pun Hari Ahad Mesti ke Melaga Berarti ada Kan Ada Wujud Kan Terlihat Tak Nah Maksudnya Begitu Berarti Kan Ada Ya Kan Nah Ilmu Kudrot Kudrot Ilmu Hayat Itu Wujud Wujud Gitu Nah Nah Kalau Ilmu Yang Berilmu Yang berilmu Itu wujud Atau tidak Kan Begitu Ilmu Melahirkan Yang ber Ilmu Namanya Alim Ya kan Alim kan Karena Ilmu Ilmu Yang Alim Yang Alim Itu wujud Bahkan Begitu Ilmunya Wujud Tapi Yang Berilmu Yang Yang Itu Hubungan Yang Itu Wujud Atau Wujud Nah Itu Yang Jadi Persoalan Makanya Makna Wiyah Ini Dikira Sebagai Hal Wujud Tidak Tak Wujud Pun Tidak Karena Itu Ulama Yang Menetapkan Makna Wiyah Karena Menyebut Hal Dikira Wujud Tidak Dikira Tidak Juga Tidak Ditambah Dengan Kaunuhu Tau kan Kaunuhu Kodiron Kaunuhu Muridan Kaunuhu Itu Untuk Menunjukkan Bahwa Dia Adalah Hal Tengah Tengah Antara Yang Wujud Dan Yang Tidak Wujud Ini Menurut Manhajnya Ulama Yang Menetapkan Makna Wiyah Sebagai Hal Tapi Imam Ash'ari Beliau Tidak Bersetuju Dengan Adanya Hal Cukup Tetapkan Sifat Ma'ani Karena Ma'ani Dengan Makna Wiyah Hakikatnya Sama Saja Hanya Beda Dalam Pemikiran Tapi Hakikatnya Tidak Ada Perbezaan Itu Apa Penjelasan Mengapa Ada yang Menetapkan 13 Ada yang Menetapkan 20 Tapi Ingat Ini yang Wajib Diketahui Secara Terperinci Jadi Ada yang Mengatakan Secara Terperinci Yang Wajib 13 Secara Terperinci Ada yang Mengatakan Berapa 20 Paham Ini ya Paham Setelah Paham Kita Nafsiyah Salbiya Ma'ani Ma'ani Ini Ada Namanya Ta'aluk Nah Ini kan Ada kan Nomor Berapa Itu Muka Surat Berapa Itu 7 Ta'aluk Sifat Ta'aluk Sifat Itu Maknanya Adalah Keterkaitan Contohnya Begini Saya buat Contoh mudah Ini Untuk Menggambarkan Untuk Memudahkan Saya tak tahu Kalau di Malaysia Ini ada Ada daerah Ada ya Daerah Kalau ketua Daerah Pemimpin daerah Namanya apa Kadi Kan Kalau pemimpin Agama Namanya apa Kadi kan Nah gitu loh Kalau Urusan agama Kadi Kalau urusan Administrasi Apa namanya NGO Ketua lah Ketua aja Ketua daerah Pemimpin daerah Oke Oke Kadi Kok istri Kadi Bertaluk Maknanya adalah Tugasnya Bertaluk Dengan Urusan Urusan Agama Agama Pemimpin daerah Berurusan Dengan Urusan Administrasi Administrasi Bukan yang Berkaitan Dengan Agama Itu namanya Keterkaitan Misalkan Kudrot Kudrot dalam hal apa Itu namanya Keterkaitan Irodah dalam hal apa Itu namanya Keterkaitan Namanya Ta'al Ta'aluk Namanya Ta'aluk Oke Dari sifat-sifat ini Karena yang Hakikatnya adalah Sifat wujud dia itu Cuman ma'ani Yang memiliki Ta'aluk Hanya sifat ma'ani saja Sifat Maknawiyah Tidak punya Sifat Salbiah Apalagi Tidak punya Karena dia Ditetapkan Hanya untuk Membersihkan Award dari Sifat yang tidak Patut saja Nafsia juga Tidak punya Ta'aluk Yang punya Ta'aluk Hanya sifat Ma'ani Tapi Mempelajari Tentang ta'aluk Ini kata ulama Hukumnya Hanya sunnah Tidak Wajib Karena sulit Tapi Saya akan Ulas sikit saja Tentang ta'aluk Jadi ta'aluk Keterkaitan Sifat Sama seperti Kadi Keterkaitannya Dengan urusan A Yama Pemimpin jairah Berkaitan dengan Urusan Administrasi Misalkan Ini namanya Keterkaitan Misalkan Menteri Agama Berkaitan dengan Urusan agama Menteri Industri Berkaitan dengan Industri Itu namanya Keterkaitan Yang memiliki Ta'aluk Atau Keterkaitan Hanya Sifat Ma'ani Itu pun Masih Dilangkan Satu Sifat Hayat Karena Urusan Hayat Itu Tidak ada Urusan Ta'aluk Jadi Yang punya Ta'aluk Ini Kudrot Irodat Ilmu Sama Basor Kalang Walaupun Ini Belajar Tentang Ta'aluk Ini Hanya Sunnah Tapi Ini Juga Penting Penting Diketahui Kalau Kita Tidak Tau Tentang Ta'aluk Kadang-kadang Ini Kita Boleh Silap Dalam Berfikir Oke Saya Buktikan Saya Buktikan Ini Kalau Tidak Pantaluk Ini Boleh Silap Dalam Berfikir Saya Tanya Apakah Allah Mampu Kudrot Kudrot Kan Mampu Kan Apakah Allah Mampu Menjadikan Dirinya Mati Oh Peningkan Ada Mampu Tidak Mampu Apakah Allah Mampu Menciptakan Zatnya Ada Dua Mampu Tata Kalau Cakap Tidak Mampu Katanya Allah Kalau Cakap Mampu Loh Ada Dua Nanti Pening Kan Saya Tanya Lagi Kalau Ini Pasti Dapat Jawab Tapi Saya Yakin Jawabannya Salah Allah Mampu Tidak Kudrot Ata Tidak Memasukkan Bumi Sebesar Ini Kedalam Lubang Jarum Yang Kecil Mampu Tidak Kudrot Tidak Mampu Kan Tapi Jawabannya Salah Cukup Kan Begitu Inilah Pentingnya Memahami Tentang Ta'aluk Sifat Sifat Ma'ah Sekali lagi Yang punya Ta'aluk Sifat Hanya Sifat Ma'ah Itu Itu pun Masih Dikurangkan Satu Sifat H Hayat Jadi Yang punya Ta'aluk Cuma Kudrot Irodat Ilmu Hayat Samak Dan Pasor Boleh paham Ini Ini Tadi Kalau Allah Mampu Tak Mematikan Dirinya Waduh Pening Tapi Kalau Allah Mampu Tak Memasukkan Bumi Kedalam Lubang Jarum Mampu Jawanya Tapi Salah Jawanya Itu Kudrot Irodat Kudrot Dan Irodat Itu Hanya Bertaluk Dengan Perkara Yang Mungkin Ja'is Mungkin Mungkin Itu macam Mana Wujud Pun Oke Tak Wujud Pun Oke Ingat Ini Ja'is Atau Mungkin Akli Secara Logik Wujud Pun Oke Tak Wujud Pun Oke Itu Namanya Itu Namanya Mungkin Atau Ja'is Nah Kudrot Irodat Itu Bertaluk Berhubungan Berkait Dengan Perkara Yang Mungkin Saja Pertanyaannya Allah Menjadikan Zatnya Mati Itu Mungkin Mustahil Atau Wajib Allah Mati Itu Mustahil Atau Wajib Atau Atau Mungkin Mustahil Allah Wajib Punya Sifat Hayat Berarti Mustahil Mati Berarti Allah Itu Mati Jadi Kalau Ada Pertanyaan Apakah Allah Kuasa Mematikan Dirinya Sendiri Yang Bertanya Yang Salah Karena Kudrot Bertaluk Dengan Perkara Mungkin Allah Mati Itu Mustahil Mustahil Memati Mustahil Kok Apa Mampu Mampu Mematikan Dirinya Sendiri Mustahil Atau Mampu Mentiadakan Dirinya Allah Itu Wajib Ada Mentiadakan Itu Macam Mana Mustahil Karena Kudrot Allah Dan Irodat Allah Hanya Bertaluk Dengan Perkara Yang Mungkin Manusia Misalkan Wujud Pun Oke Tak Wujud Pun Oke Maka Irodah Menentukan Wujud Atau Tak Wujud Kudrot Eksekusinya Ditujudkan Atau Tidak Di Wujudkan Jadi Irodat Itu Yang Menentukan Wujud Atau Tak Wujud Misalkan Ada Namanya Zaidi Orang Melaka Zaidi Orang Melaka Irodat Allah Yang Menentukan Wujud Atau Tak Wujud Diwujudkan Atau Tak Diwujudkan Eksekusinya Adalah Kudrot Tapi Ingat Ini Jangan Digambarkan Seperti Sifat Manusia Allah Ini Sifatnya Semuanya Kodim Tidak Ada Yang Lagi Dulu Daripada Yang Lain Beda Dengan Manusia Kalau Manusia Itu Ilmu Dulu Lepas Itu Baru Ada Irodat Lepas Itu Baru Ada Kudrot Contoh Perut Lapar Terus Kemudian Ada Bau Sedap Bau Sedap Apa Itu Ya Eh Apa Yang Sedap Apa Tuan Yang Makan Sedap Apa Disini Roti Ayam Goreng Wih Ayam Goreng Apa Yang Muncul Il Ilmu Saya Lapar Nak Makan Muncul Apa Irodat Tengok Saku Tak ada Duit Berarti Tak Kudrot Kalau Ada Duit Makan Kud Ini Manusia Sifat Allah Tak Seperti Itu Jangan Kita Mengatakan Oh Allah Ini Pasti Menghendaki Saya Minum Kehendak Allah Saya Minum Tak Jadi Tak Jadi Tak Tak Bisa Seperti Itu Ya Ilmu Allah Pasti Akan Berkata Si A Ini Akan Minum Tapi Tak Jadi Begitu Jadi Sifat-sifat Allah Itu Tidak Ada Yang Lagi Dulu Daripada Yang Lain Semua Kodim Karena Zatnya Allah Itu Kodim Berarti Sifatnya Semua Kodim Boleh Paham Ini Jadi Kudrot Dan Irodat Itu Hanya Bertaluk Berhubungan Berkait Dengan Perkara Yang Mungkin Secara Akan Oke Allah Memasukkan Bumi Kedalam Besar Ini Kelubang Jarum Yang Segini Mustahil Wajib Atau Mungkin Mustahil Ayo Akalnya Siapa Bumi Sebesar Ini Kok Masuk Ke Lubang Jarum Kecil Ini Mustahil Pasti Tidak Mungkin Begitu Kan Kecuali Kalau Bumi Di Perkecil Atau Lubang Jarum Di Besar Itu Baru Mungkin Tapi Kalau Lubang Cuma Segini Dimasuki Apa Bumi Sebesar Ini Tidak Mungkin Mustahil Dan Kudrut Allah Tidak Berkaitan Bertaluk Dengan Perkara Yang Mustahil Paham Tak Ini Inilah Pentingnya Belajar Tentang Taal Lug Walaupun Ini Hanya Sunnah Tetapi Kita Ya Mesti Tau Lah Walaupun Itu Sunnah Nah Ilmu Taaluk Tidak Lagi Umum Ilmu Allah Bertaluk Dengan Perkara Wajib Perkara Mustahil Semua Berkait Sama Basor Berkaitan Dengan Perkara Yang Wujud Al-Majudat Kalam Taaluknya Juga Sudah Ada Bertaluk Dengan Wajib Mustahil Dan Jais Atau Mungkin Tapi Sekali Lagi Belajar Tentang Taaluk Ini Hukumnya Hanya Sunnah Tapi Pentingnya Belajar Tentang Ini Kita Tidak Silap Dalam Berfikir Tadi Saya tanya Apakah Allah Mampu Kudrot Memasukkan Bumi Kelubang Jarum Jawabnya Mampu Kecuali Allah Mampu Kalau Lubang Jarum Ini Diperbesar Oleh Allah Atau Bumi Diperkecil Tapi Sebesar Ini Tidak Mustahil Akal Kita Mengatakan Masuk Kedalam Lubang Jarum Itu Pentingnya Belajar Tentang Taaluk Sifat Beli Paham Ini Beli Paham Ini Oke Sekarang Kita Satu Persatu Akan Mempelajarinya Baru Akan Dipelajarinya Dari Tadi Mengapain Saja Dari Tadi Kok Belum Wujud Apa Tapi Ini Supaya Kita Kita Paham Sekarang Wujud Ini Sampai Pukul Berapa Ini 12 12 Lama Sangat 12 Tengah 11 Tengah 12 Tengah 11 Tengah Oh Berarti Masih setengah jam Nih Aduh Masih 30 Minit Apa Oke Nanti boleh dibaca Sendiri ya Untuk Sifat Wujud Pertama Berarti Muka Muka Surat 13 Wujud 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 itu Artinya Ada Yang Wujud Itu Pasti Boleh Dilihat Yang Wujud Pasti Boleh Dilihat Allah Itu Wujud sama ada dilihat di dunia atau di akhirat, buktinya Allah itu boleh dilihat Rasulullah saat Isra'u Mi'raj pun melihat Allah kita kelak di surga juga akan melihat Allah yang wujud pasti boleh dilihat nah itu hari kan wujud, kalau Allah mau memperlihatkan juga boleh kok diwujudkan boleh oke, wujud itu ada nah, sebenarnya begini, wujud ini adalah wujud berhati wujud yang tidak di, kan kalau gini kalau manusia, ini wujud dimulakan dengan ketiadaan kan yang satu-satunya yang Al-Qadim itu hanya Allah lawannya lainnya Allah itu Qadim selain Allah itu Al-Mah Al-Makluk Makhluk itu hadis hadis itu baru oke, saya ulang Allah itu Al-Qadim wujudnya Allah itu wujud yang Qadim bukan wujud seperti manusia seperti makhluk wujudnya Allah itu wujud yang wujud zati wujud yang tidak seperti wujudnya makhluk kalau wujudnya makhluk dari tidak ada menjadi ada karena selain Allah itu pasti hadis selain Allah itu pasti hadis hadis itu mananya macam mana baru baru itu macam mana dari tidak ada menjadi ada itu hadis kalau Allah wujudnya tidak seperti itu Allah itu wujud berterusan karena itu ulama mengatakan demikian yang sebenar kita ini tidak perlu menetapkan sifat hidam dan bakok karena itu sudah cukup dengan sifat wujud wujud itu kan wujud sama ada dahulu atau yang akan datang nah wujud yang dahulu maknanya adalah wujud yang hidam wujud yang berterusan namanya wujud maknanya apa wujud itu sebenarnya sudah merangkumi memasukkan sifat hidam dan sifat bakok jadi ulama menyatakan yang sebenar kita tidak perlu menetapkan hidam dan bakok karena hidam dan bakok hakikatnya sudah masuk wujud karena wujud tanpa permulaan wujud tanpa hiran maknanya kan wujud yang hidam dan wujud yang bakok sudah ter cover sudah terangkumi tapi ulama mengatakan walaupun demikian karena ini takut nanti orang silap paham maka ditetapkan secara khas sifat hidam dan sifat bakok boleh paham ini walaupun yang sebenar wujud ini sudah merangkumi hidam dan juga bakok oke karena sifat 20 ini termasuk sifat akliyah nah ini kembali ke pelajaran yang dulu sifat Allah itu ada yang sifat khobaryah hanya punya dalil Quran dan hadis saja ini perajaran yang tempoh dulu yang lalu ada sifat yang memiliki dua dalil memiliki dua dalil dalil Quran dan hadis dan dalil logik namanya dalil nakli Quran hadis dan dalil akli yakni dalil logik karena itu karena sifat 20 adalah sifat akliyah yakni sifat-sifat yang memiliki dua da dalil yakni dalil nakli Quran hadis dan dalil akli yakni logik maka sifat 20 ini pun wujud kita mbakok juga memiliki dua da dalil dalil nakli Quran dan hadis dalil akli dalil logik dua-duanya saling mengu kuatkan sekali lagi kita sebenarnya mengulang sifat Allah itu ada yang hanya memiliki satu dalil saja yaitu dalil nakli apa sifat Allah yang punya hanya dalil satu nakli yakni sifat hobariyah seperti yaduwah wajuhwah istiwaknya Allah nuzulnya Allah itu sifat hobariyah hanya memiliki dalil nakli saja tidak punya dalil logik ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama ada pun sifat akliyah ya kalau akliyah ini wajib kita ketahui kalau sifat hobariyah cukup kita imani Allah punya yad ya aku iman maknanya apa serahkan Allah tafit Allah punya sifat nuzul ya maknanya apa serahkan sama Allah Allah punya sifat apa lagi misalkan wajah ya Allah punya sifat wajah hakikatnya macam mana serahkan Allah Allah punya sifat apalagi usbuk apa hakikatnya maknanya apa serahkan sama Allah cukup kita imani itu sifat hobariyah hanya punya dalil Quran atau hadis cukup kita imani itu sifat hakikatnya serahkan sama Allah nah yang ditaklif oleh syariat kita memahami sifat akliah sifat akliah itu sifat yang memiliki dua dalil nakli dan dalil akli nakli itu Quran hadis akli itu logi sifat 20 termasuk sifat akliah sifat yang memiliki dalil Quran hadis juga memiliki dalil logi jadi sifat wujud kitam bako dan seterusnya karena ini termasuk sifat akliah maka memiliki dua dalil bisa ditetapkan dengan dua dalil dalil nakli ada Quran atau ada hadis ada dalil akli yaitu dalil logik maksudnya demikian maka dalam sifat wujud juga sama boleh tengok muka surat 14 dalil akli sifat wujud dalil logik dalil nakli sifat wujud dalil Quran atau hadis contoh dalil Quran hadisnya apa inna rabbakumu wahul ladhi khalakos sama wati wal ar Tuhan mu adalah yang mencipta yang mencipta berarti wujud itu dalil Quran Quran dan logiknya macam mana wujudnya alam ini wujudnya pencipta alam ini wujud bermakna ada yang mencipta ada yang mencipta yang maknanya pencipta itu ada ada itu wujud itu namanya dalil logik jika Tuhan Allah ini tidak wujud maka tidak akan wujud alam ini itu namanya dalil logik oke boleh paham seluruh sifat 20 ini memiliki dua dalil atau boleh ditetapkan dengan dua dalil yakni dalil nakli nakli itu Quran dan hadis dan dalil akli akli maknanya dalil logik tapi ini pun ramai yang salah paham katanya ada mufti yang mengatakan bahwa ini bukan bukan ciptaan ulama-ulama islam tapi ulama-ulama apa gak tahu dia tidak belajar bahwa dalam sifat 20 memiliki dalil Quran dan hadis karena kita alusunah wal jamaah bersepakat tidak boleh menetapkan sifat atau asma bagi Allah tanpa dalil nakli sepakat ulama alusunah sepakat tidak boleh menetapkan sifat Allah atau asma Allah tanpa dalil nakli mesti ada dalil nakli Quran atau hadisnya boleh paham mungkin ada yang bertanya begini apa bezanya asma dan sifat sifat adalah makna yang makna yang ada pada zat sifat sifat adalah makna yang ada pada zat Allah itu zat memiliki sifat oke kalau asma itu nama untuk zat Allah yang memiliki si sifat jadi asma Allah lahir dari sifat sifat Allah sekali lagi sifat itu apa sifat itu makna makna yang ada pada zat Allah misalkan makna kudrot makna irodat dan seterusnya asma itu apa asma itu nama untuk zat Allah yang memiliki sifat kalau kita lagi perdalam lagi gini contoh misalkan sifat kudrot itu melahirkan banyak asma al-aziz al-qadir al-muktadir al-jabbar ya itu semua lahir dari sifat kudrot jadi asma asma Allah itu al-azma al-husna itu lahir dari sifat sifatnya Allah sama ada sifat dat atau sifat fi'el tadi di awal Allah itu memiliki sifat dat atau sifat fi'el misalkan Allah punya apa sifat wujud wujud itu sudah melahirkan asma ini ini dan seterusnya ulama sudah menulis tentang asma asma yang lahir dari sifat Allah karena asma itu adalah nama untuk that Allah yang memiliki si sifat misalkan Allah yang kudrot lahir asma ini Allah yang muhalafat lahir sifat asma ini Allah memiliki sifat apa misalkan hayat lahir sifat al-hayu al-apalgi asma seterusnya begitu jadi asma Allah lahir dari sifat sifat Allah asma itu apa nama untuk zat Allah yang memiliki sifat sifatnya Allah kan macam-macam maka asmanya juga macam macam boleh paham tak ini jadi asma lahir dari si sifat wujud dalil logiknya ada dalil quran hadisnya ada sekarang salbiah salbiah kidam kidam ini dahulu kidam ini lawannya kudus tidak ada permulaan Allah ini tidak ada permulaannya Allah ini tidak ada permulaannya itu namanya kidam jika Allah punya permulaan bermakna ada yang mencipta Allah pertanyaannya yang mencipta yang mencipta Allah siapa kan Allah itu wajib kidam kidam itu dahulu tanpa ada permulaan dalil logiknya jika Allah ini tidak kidam maknanya hadis atau kudus bermakna Allah ada yang menciptakan pencipta Allah pertanyaannya penciptanya Allah siapa pencipta penciptanya Allah siapa nanti terus pencipta 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 siapa terus mustahil karena semuanya berkembali kepada Allah Allah contohnya begini karena kalau kalau Allah ada yang menciptakan ada yang menciptakan lagi menciptakan lagi menciptakan lagi itu kemungkinannya dua kalau tidak daur ya tasal tasal sul tasal sul bagaimana pencipta terus tanpa ada habisnya mustahil kalau daur Allah diciptakan oleh si A si A diciptakan oleh Allah Allah terus yang mencipta siapa kalau begitu jadi mustahil Allah tidak kidam Allah wajib kidam dalil logiknya apa dalil naklinya apa disitu al-awwal ya allahu allahumma antal awalu falai sakoblaka syai eh terus itu ada perbezaan antara azali dan kidam nanti boleh dibaca sendiri ya eh kemudian bakok bakok itu kekal al-baki tidak ada habisnya jika Allah tidak bakok jika Allah tidak bakok bermakna Allah itu fana rosak yang rosak itu berarti tidak wajib ada karena boleh rosak jika Allah tidak tidak wajib ada bermakna Allah itu hadis walhal Allah itu sudah khotin nah itu kalau dirunutkan seperti itu ditartipkan begitu jika Allah ada akhirnya atau rosak bermakna Allah itu apa tidak apa tidak bakok yang tidak bakok itu namanya rosak yang rosak itu sifatnya makhluk atau hadis sifatnya makhluk hadis jika Allah hadis berarti Allah tidak kidam padahal Allah tadi dijelaskan sudah kidam eh muhalafatul hawadisi kok sudah pukul 11 30 kok cepat sangat eh harus mesti laju nih muhalafatul hawadisi itu Allah berbeza dengan makhluk secara mutlak sama ada sifat sifatnya Allah berbeza thatnya Allah juga berbeza perbuatan Allah juga berbeza atau dalam bahasa mudah apapun yang kau bayangkan tentang Allah Allah tidak seperti apa dalam bayangan mu karena imajinasi orang pasti beza-beza jangan-jangan Allah seperti bintang jangan-jangan Allah seperti mata hari jangan-jangan Allah ini itu ini itu tidak apapun yang kau bayangkan tentang Allah Allah tidak seperti apa dalam bayangan Allah berbeza secara mutlak dengan makhluk Karena jika Allah sama dengan makhluk Bermakna Allah ada penciptanya Bermakna Allah bisa rusak Bermakna Allah tidak kidam Karena makhluk itu bisa mati Ada penciptanya dan seterusnya Allah tidak sama dengan makhluk Allah tidak punya tempat Karena yang bertempat itu makhluk Allah tidak berarah di atas sana Karena jika berarah di atas sana Tempatnya di sana Allah sama dengan makhluk Karena sama-sama punya tempat, punya arah Jadi jangan dikatakan Allah tempatnya ada di atas Di atas aras Jika Allah di atas aras sana Sebelum Allah menciptakan aras Allah dimana? Atas menurut orang Melaka Menurut orang Australia Bawah Karena bumi ini bu Bulat Kan begitu Nah tapi kenapa? Kok ada ayat-ayat Hadis yang menunjukkan seakan-akan Allah ada di atas Pertama Ayat yang menunjukkan Allah seakan-akan di atas Itu tidak hanya itu saja Yang seakan-akan menunjukkan Allah di bawah juga ada Misalkan innawaha makna Kita bersama Allah Bersama itu dimana? Di bumi kan? Nah kan begitu Tapi kan banyak ustadz yang mengatakan Allah Gini seakan-akan di atas Oke Itu maksudnya adalah Menunjukkan ketinggian derajat Allah Bukan bermakna tempatnya di atas Jadi ketika kita Misalkan ada ayat menunjukkan Allah Ar-Rahman al-Arsistawa Misalkan di atas Arash dan seterusnya Itu bukan bermakna tempatnya Allah Tapi menunjukkan ketinggian derajat Allah Menunjukkan ketinggian derajat Allah Jadi untuk menunjukkan derajat Allah Maka Allah itu tinggi Jadi bukan bermakna Allah ada tempat di atas Arash Tapi ayat-ayat Atau hadis Yang seakan-akan Allah Di atas arash Di atas sangit Itu untuk menunjukkan Bahwa Allah itu memiliki derajat Yang tinggi Bukan bermakna tempatnya Di sana Nabi Muhammad ketika Isra' Mi'raj Itu bukan Ketempat Allah Kan ada yang cakap itu Ketempat Allah Allah tak punya tempat Allah tidak punya Allah itu wujud Tanpa tempat dan Arah Karena yang punya tempat itu Makhluk Yang punya arah itu Makhluk Tapi Nabi Muhammad Isra' Mi'raj Ketempat Munajatnya Ketempat Munajatnya Dan kemudian Dikasaf oleh Allah Sehingga Mata beliau Boleh melihat Allah Bukan datang ke rumahnya Allah Bukan datang ke tempatnya Allah Tapi ketempat Munajat Dan kemudian Dikasaf Sehingga mata beliau Boleh melihat Allah Bukan kok Datang ke tempatnya Allah Paham tak ini Ayat-ayat Yang seakan-akan Allah ada di atas Itu maknanya adalah Untuk menunjukkan Allah memiliki Deraja ting Tinggi Orang atasan Itu bukan Bermana orangnya Di atas sana Itu loh maksudnya Itu kan orang tinggi itu Bukan berarti Orangnya di sana Menunjukkan Allah itu Yang maha ting Tinggi tapi Bukan tinggi Secara fisikal Itu loh maksudnya Tinggi tapi Bukan secara Fisikal Oke Allah juga Tidak diperanakan Karena yang diperanakan Itu mah Makhluk Dan seterusnya Allah tidak Tersusun-susun Karena yang tersusun-susun Itu mah Makhluk Panjang ini Muhalafatul Hawadis Oke Sekarang Kiyamuhu Binafsihi Kiyamuhu Binafsihi Itu maknanya Allah wujud Tanpa ada Yang mewujudkan Allah tidak Memerlukan yang lain Untuk Untuk Kewujudannya Oh Kalau kita Perlu sama Allah Kita wujud Karena Diwujudkan oleh Allah Maknanya Kita perlu sama Allah Tapi Allah Tidak memerlukan Yang Lain Oke Ya Itu kemune Kemudian Wah daniat Allah itu Satu Satu Zatnya Satu Sifatnya Maksudnya Kudrut-kudrut Satu Satu Perbuatannya Artinya Selain Allah Tidak ada Yang memiliki Perbu Watan Karena Kita ini Dicip Perbuat Kita Dan Perbuatan Kita Diciptakan Oleh Allah Ini kalau Dijelaskan Panjang Waktunya Juga Tidak cukup Saya tak tahu Ini ada Seri 3 Kalau ada Seri 3 Saya ulas Seri 3 Ada Seri 3 Ini 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 Insya Allah 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 Jadi saya ini agak Sikit tergesa-gesa Karena Waduh Kalau ada Seri 3 Nanti kita mulakan Dari Inilah Secara Satu Persatu Nanti kita akan Bahas tentang Apa Perbuatan Makhluk Dan seterusnya Ini masih ada Seri ketiga Oh ada Oke Kalau ada Berarti kita tak payah Untuk bergesa-gesa Oke Oke Masih ada Beberapa masa Waktu Silah Karena Ada yang mau Soalkan Ada yang mau bertanya Silah Insya Allah Insya Allah Untuk seri ke 3 Insya Allah Oke Nabi Muhammad Dengan Allah Oke Melihat itu Dengan mata kepala Pertama Tetapi Melihat tanpa Kaif Kaif itu Ciri-ciri Khasnya Makhluk Kalau saya Melihat Tuhan Pertama Tuhan mesti Di hadapan saya Kalau di belakang saya Saya tak boleh tengok Dan tidak jauh-jauh sangat Kalau jauh-jauh sangat Saya tak boleh tengok Juga tidak di tempat yang gelap Karena kalau gelap-gelap sangat Saya tak tampak Itu melihatnya Makhluk Ya Kalau saya melihat Makhluk Itu pasti memiliki Kef Cara-caranya Makhluk Ciri khasnya Makhluk Mesti tidak jauh Berhadapan Terus kemudian Tidak gelap Itu melihatnya Mah Makhluk Tapi melihat Allah Itu berbeza Melihat tanpa Kef Lah macam mana Yahwah-bahwah alam Kelak akan kita buktikan Ketika di surga Yang jelas Tidak saling Berhadapan Karena kalau saling Berhadapan Itu maknanya Allah punya A Arah Makanya begini Mu'tazilah itu Sebenarnya Niatnya ini baik Tapi jatuh Jatuh Dalam Kesesatan Mu'tazilah itu Menafikan Allah tak boleh Dilihat Mu'tazilah Alasannya apa Alasannya Karena kalau Allah dilihat Bermakna Allah dalam Satu arah Jika Allah Dalam satu arah Maka Allah Sama dengan Mahlum Maka Mu'tazilah Mengatakan Allah tak boleh Dilihat Nabi Muhammad Melihat Allah Tapi melihat Tanpa A Arah Hakikatnya Macam mana Ya Wawak Alam Kita Buktikan Kelak Di A Akan Melihat Allah Tanpa Arah Loh Macam mana Kok melihat Tanpa Arah Kalau kita Ngotot Wawak Melihat Mas Dengan Arah Itu Maknanya Kita Menyamakan Allah Dengan Mah Mahlum Karena Allah Ini Ho'ib Sementara Kita Ini Syahid Beza Jangan Bisa Makan Allah Dengan Mahlum Karena Allah Berbeza Secara Mutlak Dengan Mahlum Ini Melihat Kemudian Mendengar Mendengarkan Melihat Dan Mendengar Nabi Muhammad Mendengar Kalam Allah Kalam Yang Macam Mana Saya Tak payah Untuk Menjelaskan Ini Panjang Lebar Karena Kalau Ini Panjang Lebar Kalam Allah Menurut Ulama Asyairah Dan Maturidiyah Itu Kalam Tanpa Suara Tanpa Huruf Maknanya Apa Kalam Nafsi Kalam Yang Tanpa Suara Tanpa Huruf Namanya Kalam Nafsi Kijab Kalam Nafsinya Allah Diperdengarkan Kepada Nabi Muhammad Kalam Kalam Nafsinya Allah Diperdengarkan Kepada Nabi Muhammad Karena Ulama Sepakat Kalam Allah Boleh Didengar Walaupun Tanpa Suara Tanpa Huruf Sampai Dengarkan Suara Hati Suara Ucapan Hati Perkataan H Itu Ada Suaranya Tidak Tidak Ada Hurufnya Tidak Tidak Kita Sujik Saja Ada Jadi Kalam Nafsinya Allah Diperdengarkan Kepada Nabi Muhammad Walaupun Kalam Itu Tanpa Huruf Tanpa Suara Sebagian Ulama Sikit Ulama Hanabilah Ulama Hanabilah Hal Hambali Mengatakan Allah Punya Suara Punya Huruf Tapi Tak Sama Dengan Mah Mahlum Ini Panjang Kalau Diulas Panjang Untuk Masalah Ini Tapi Asyairah Dan Maturidiyah Menetapkan Kalam Allah Kalam Nafsi Tanpa Suara Tanpa Huruf Tapi Didengar Oleh Mahlum Nabi Muhammad Mendengar Kalam Nafsinya Allah 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 Mampu Saja Mengapa Allah Tak Mampu Untuk Dengar Kepada Hamba Yang Dia Apa Dia Kehendaki Jadi Yang Didengar Oleh Nabi Muhammad Adalah Kalam Nafsinya Allah Kalam Yang Tanpa Suara Dan Tanpa Huruf Oke Yang Lain Cukup Tuan Nah Jadi Kalau Melihat Ya Tadi Jangan Disamakan Melihat Allah Dengan Melihat Mah Mahlum Kalau Mahlum Pasti Pakai Keh Tapi Melihat Allah Tanpa Keh Oke Yang Lain Silah Taurat Kenapa Kalam Sama Di Bukit Turisina Beliau Mendengar Kalam Allah Kalam Nafsi Kalam Yang Tanpa Suara Tanpa Huruf Karena Kalau Allah Punya Suara Punya Huruf Itu Maknanya Ada Persamaan Dengan Mahlum Insya Allah Bila-bila Kalau Seri 3 Nanti Akan Saya Ulas Secara Panjang Lebar Ya Walaupun Tidak Lebar Walaupun Tidak Panjang Sangat Tentang Apa Perbezaan Apa Ulama Tentang Sifat Kalam Insya Allah Insya Allah Oke Kalau Ini Waktunya Tak Cukup Nanti Kalau Saurai Nanti Pukul 1 Selesai Insya Allah Kalau Seri 3 Kita Ikut Lagi Tuan-tuan Akan Saya Ulas Senang Sifat Kalam Oke Cukup Cukup Insya Allah Kita Hadir Dan Semoga Di Mendapat Taufik Dari Allah Pertolongan Dari Allah Untuk Hadir Pada Siri Yang Ketiga Insya Allah Demikian Daripada Saya Tuan-tuan Dan Puan-puan Mohon Maaf Apabila Ada Kesilapan Dan Kekurangan Kita Tutup Dengan Doa Tawasul Saja Membaca Suratul Fatihah Semoga Kita Mendapatkan Ilmu Manfaat Ilmu Yang Barokah Mendapatkan Ridho Dari Allah Subhanahu Wata'ala Diberikan Keselamatan Dunia Akhirat Kebahagiaan Dunia Akhirat Diberikan Umur Yang Panjang Barokah Manfaat Diberikan Kesehatan Diberikan Rizki Yang Luas Yang Halal Alam Tawiban Diberikan Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warahmah Diberikan Keturunan Putra Putri Cucu Cucu Yang Saleh Dan Saleha Hajat Hajat Kita Dikabulkan Dimudahkan Dirizui Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Diwafatkan Dalam Kadaan Husnul Khatimah Masuk Surga Bersama Orang-orang Yang Kita Cinta Keluarga Kita Amin Allahumma Amin Bibarakatil Fatiha Demikian Daripada Saya Akhir Alkalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Jemuk Allah Kihai Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan kita akan jumpa Kihai Dalam pertemuan Kali yang ketiga Tapi tak tahu Ternyinya bila ya Jadi bila mana Ada seruan panggilan Jom datang Kuliah Bersama Kihai Datang ya InsyaAllah Doakan kami Doakan Perjalanan Kami Dimudahkan oleh Allah Terima kasih Terima kasih